Yo, what's good? Abbasis seluruh Indonesia. Balik lagi sama gue, Fatly Brainwurst di Anak Basket Channel. Masuk ke video top 5 kedua. Kali ini adalah top 5 sepatu basket dengan harga 1 juta atau ke bawah tahun 2022 versi Anak Basket Channel. Let's go! Oke, langsung aja kita mulai. Di urutan kelima, ada Atletica yang berkolaborasi sama Urban dan nama sepatunya adalah Trivo Fit. Kenapa sepatu ini bisa masuk top 5? Karena menurut gue sepatu ini tuh punya poin yang sangat plus banget, yaitu di Traction. Dengan bahan rubber gum outsole, Traction-nya tuh bisa menggigit di semua jenis permukaan lapangan. Mau indoor, mau outdoor yang kasar, mau outdoor yang licin dan berdebu. Gila, gue udah cobain dan semuanya bekerja dengan sangat baik. Harganya juga masih terjangkau Rp 700.000 retail price-nya, terus juga desainnya unik, original banget menurut gue. Oke, material yang dikasih juga lumayan di atas rata-rata menurut gue untuk sebuah sepatu basket brand lokal ya. Fit and lockdown-nya juga menurut gue enak banget. Lacing system-nya berhasil memeluk mid-foot dengan baik, terus juga nggak ada masalah heel slip. Paling yang menurut gue masih perlu ditingkatkan itu adalah bagian cushioning sama lateral support. Jadi kalau bagian cushioning-nya itu memang agak-agak standar lah ya. Meskipun udah oke untuk ukuran sepatu basket brand lokal, nggak yang sampai masuk kategori keras. Masih ada soft-softnya, terus juga lebih banyak ke bouncy dan terbilang responsif, tapi secara impact protection-nya jujur aja kurang. Kemudian kalau untuk lateral support-nya, pas gue ngerem pake kaki samping, itu berasa kayak kaki gue mau keluar-keluar gitu. Kemungkinan disebabkan karena upper materialnya yang emang kurang kokoh ya. Atau mungkin juga karena desain bolong-bolongnya itu, jadi secara containment-nya jadi nggak dapet. Lanjut ke nomor 4, ada Ardiles AD2. Sebenernya kebantu juga secara storytelling, karena ini merupakan sepatu yang bersejarah banget dipakai sama Abraham Damar pas menang medali emas gitu kan. Di pertandingan SEA Games. Tapi di luar storytelling-nya itu juga menurut gue sepatu Ardiles serinya si Abraham Damar ini juga emang udah mengalami peningkatan sih. Terutama dari segi cushioning-nya. Itu jelas banget peningkatannya kalau dibanding sama AD1. Di sini cushioning-nya jadi jauh lebih empuk, terus juga ada sedikit kesan bouncy-nya meskipun menurut gue masih lebih banyak ke arah soft ya daripada ke arah bouncy-nya. Secara responsiveness agak di tengah-tengah, jadi nggak yang responsif banget. Ada delay-nya dikit, tapi impact protection-nya itu udah oke banget. Dan jarang-jarang sepatu basket brand lokal tuh menawarkan cushioning dengan impact protection yang oke. Kemudian dari segi materialnya juga udah lebih di-improve. Kali ini juga memberikan support yang lebih bagus daripada seri yang sebelumnya. Udah gitu fit-nya sama lockdown-nya juga jadi lebih enak di sepatu Ardiles AD2 ini kalau dibandingin sama yang AD1. Karena secara sizing-nya tuh sekarang jadi lebih mirip sama sepatu basket Nike. Terus juga secara lockdown-nya jadi improve karena ada pemindahan lokasi strap. Dan satu lagi yang bikin sepatu ini tambah oke adalah siluetnya sama colorway yang dihadirkan. Gila sekarang tuh colorway-nya jadi keren-keren banget deh. Paling yang masih sama-sama aja itu kinerja traction-nya. Tapi emang kinerja traction-nya juga nggak jelek sih dari yang AD1. Jadi ya nggak di-improve juga menurut gue masih nggak apa-apa sih. Karena traction-nya bekerja dengan baik di lapangan indoor maupun outdoor kok. Dan dengan harga retail Rp 650.000 menurut gue masih sangat amat sebanding dengan performa yang diberikan dan sangat worth it. Lanjut ke nomor tiga ada Reebok More Buckets. Gue tahu video performance review-nya belum keluar karena memang waktunya kurang nih ya kan. Video performance review-nya akan tayang di tahun 2023. Tapi secara overall gue udah menyelesaikan performance review gue sih. Dan menurut gue sepatu ini dengan harga retail Rp 1.000.000 doang Rp 999.000. Sangat amat layak untuk masuk di posisi ketiga. Dari segi traction kalau dimainin di lapangan indoor itu sama sekali nggak ada masalah. Menggigit dengan sangat baik. Kalau dibawa ke lapangan outdoor ada sedikit penurunan tapi juga masih bisa diandalkan. Paling kalau udah mulai ketempelan debu asal di wipe off itu bekerja dengan baik lagi traction-nya. Cushion juga surprisingly terhitung enak. Lebih enak daripada Reebok Solution. Itu keras gila. Kalau di More Buckets ini jadi ada soft-nya terus juga lebih bouncy. Terus termasuk responsive juga. Dan secara impact protection pun masih terbilang oke menurut gue. Material meskipun standar berasa murahan ya kan ya lagian juga harganya cuma Rp 1.000.000 sih. Tapi ya bekerja dengan baik. Zero break in time terus juga termasuk beri tebel. Mampu memberikan support yang baik juga. Support-nya sama sekali nggak ada masalah. Paling yang agak kacau itu di fit-nya karena gue udah turun satu size dari sizing Nike gue dan tetap masih gedean. Tapi untungnya lockdown-nya menurut gue bagus. Jadi meskipun gue kegedean itu nggak yang sampai kaki gue mau keluar-keluar gitu. Nggak ada masalah heel flip. Terus juga lacing system-nya berhasil mengunci bagian mid-foot dengan cukup baik. Lanjut ke nomor 2. Ada Tarmac Elevate 500. Awalnya tuh dibanderol dengan harga Rp 800.000 ya. Tapi kemudian belakangan gue lihat udah naik ke harga Rp 1.000.000. Tapi meskipun di harga Rp 1.000.000 menurut gue masih sangat worth it. Gila ini sama sekali nggak kayak sepatu budget abah sekalian. Sama sekali nggak kayak sepatu basket dengan harga Rp 1.000.000. Paling yang agak kurang di sepatu ini tuh cuma di bagian traction. Kalau di lapangan indoor sih aman. Sama sekali nggak ada masalah. Menggigit dengan sangat baik. Tapi begitu dibawa ke outdoor. Ini memang outsole-nya tuh gampang ketempelan debu. Tapi asalkan abah sekalian rajin-rajin wipe off. Traction-nya masih bisa diandalkan menurut gue untuk main di lapangan outdoor. Sisanya itu istimewa semua. Kayak cushioning-nya itu berasa bouncy. Bouncy sedikit soft tapi lebih banyak ke bouncy. Terus juga responsif banget. Kemudian impact protection-nya juga bagus. Sangat amat cocok buat abah sekalian yang emang cari sepatu basket dengan impact protection yang baik. Secara cord fin memang agak nggak dapet. Jadi cushioning-nya itu emang tebal gitu kan. Jadi berasa sedikit lebih tinggi dari tanah. Nggak berasa napak-napak tanah banget. Materialnya juga oke. Britebal. Cuma memang sedikit butuh waktu break-in karena ada penggunaan kayak TPU caging gitu di samping-sampingnya. Yang which is untuk support itu bagus banget. Jadi linear support, lateral support, terus support bagian heel semuanya oke. Fit-nya juga mirip banget sama sizing-nya sepatu basket Nike. Jadi nggak pusing. Terus juga lockdown-nya berhasil mengunci kaki dengan baik. Sama sekali nggak ada heel slip juga. Paling ada satu lagi kekurangannya sepatu ini. Sepatu ini tuh berasa sedikit berat. Dan finally, di nomor 1. Ada Nike Fly by Mid 3. Sepatu ini gokil sih ya bahas kalian. Dibanderol dengan harga retail Rp 819.000. Yang merupakan sepatu basket termurahnya Nike. Kita semua pasti nggak expect. Karena kalau sepatu basket Nike harganya udah termurah. Biasanya sampah gila kayak Nike Fly by Mid yang sebelum-sebelumnya. Tapi di Fly by Mid 3 ini image itu tuh berubah 180 derajat. Kayaknya gue lihat si Nike tuh mulai serius ngegarap pasar middle low gitu ya. Dan hasilnya si Nike Fly by Mid 3 ini dari segi traction oke. Baik di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor. Bekerja dengan baik. Dari segi cushion-nya EVA foam-nya juga jadi enak. Soft-nya dapet terus juga bouncy-nya dapet. Meskipun nggak balance-balance amat ya. Gue sih berasa kayak masih lebih banyak soft-nya lah daripada bouncy-nya. Tapi menurut gue masih terhitung lumayan responsif. Dan yang pasti secara impact protection juga jadi terhitung layak menurut gue. Nggak yang bikin dengkul nyut-nyutan. Material standar murahan tapi bekerja dengan baik. Zero break-in time, breathable. Secara fit berasa agak kepanjangan di sepatu Nike Fly by Mid 3 ini. Nggak seperti sepatu basket Nike biasanya. Tapi begitu gue akalin pake double socks ya teratasi sih. Kemudian secara lockdown meskipun lacing system-nya juga standar. Tapi ya masih berhasil mengunci bagian midfoot dengan baik. Padded collar meskipun padding-nya tipis. Tapi nggak ada heel slip. Jadi menurut gue secara lockdown masih terbilang oke. Support juga nggak ada masalah. Semua pergerakan gue tersupport dengan baik. Salut sih sama peningkatan yang dikasih Nike di sepatu basket termurahnya. Oke sekian top 5 sepatu basket. Dengan harga 1 juta atau kebawah tahun 2022 versi Anak Basket Channel. Gimana menurut abah sekalian? Setuju atau nggak sama list top 5 gue sharing-sharing di kolom komentar. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel. Like, share, and comment. I'm Fenty Brandwo. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.